Halo Auto Lovers Kegilaan para meliadar akan kehidupan kelamor dan mobil-mobil bertenaga super di Dubai sudah menggema dan seringkali membuat iri para penggemar supercar di hampir seluruh penjuru dunia. Bagaimana tidak, bahkan armada kepolisian mereka saja memiliki sederet pasukan supercar khusus dengan seragam hijau putih khas Dubai Police Force. Gak cuma itu, kendaraan superkeren milik sang putra mahkota dan kerajaan Dubai kalau ditaksir total nilainya bisa menembus Rp128 miliar. Penasaran mobil apa aja? Yuk kita intip infonya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Dari sekian banyak jutawan dengan mobil-mobil super di Dubai, siapa lagi yang memiliki koleksi hypercar terhebat selain sang pangeran mahkota Dubai, Sheikh Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktou. Ia hadir dengan jajaran tunggangan termahal dunia dalam garasi pribadi miliknya. Waris harta kerajaan Dubai tersebut secara eksklusif memajang deretan hypercar terhebat miliknya untuk dinikmati oleh mata hal yang umum. Bukan supercar lagi, tapi mobil-mobil koleksinya adalah yang paling bergensi di antara semua mobil. Ditambah tenaga yang bikin ngeri dan terkagum-kagum. McLaren P1 Salah satu mobil kesayangan Sheikh Hamdan adalah McLaren P1. Mobil ini merupakan mobil spark plug in hybrid produksi terbatas yang diproduksi oleh pabrikan mobil Inggris, McLaren Automotive. Debut di Paris Motor Show 2012, penjualan P1 dimulai di Inggris pada Oktober 2013, dan semua 375 unit terjual habis pada bulan November. Sayangnya produksi berakhir pada awal Desember 2015. Mobil ini dianggap sebagai penerus F1, menggunakan tenaga hibrida dan teknologi Formula One, tetapi tidak memiliki tata letak tiga kursi yang sama. Wah, pantas saja Sheikh kepincut sama mobil ini ya. 6. Bugatti Veyron Vitas Mobil selanjutnya adalah Bugatti Veyron 16-4 yang juga dikenal sebagai EB-16-4 Veyron. Mobil ini dianggap mobil terkuat di dunia pada tahun 2015. Mobil ini dibuat oleh anak-anak perusahaan Volkswagen AG, Bugatti Automobiles SES di pabriknya di Mall St. Francis dan dicual dengan merek Bugatti. Nah, mobil ini diambil dari nama seorang pembalap dari Perancis, Pierre Veyron, yang berhasil memenangkan 24 Hours of Le Mans pada 1939 sebagai pembalap yang mewakili perusahaan Bugatti. Menurut Top Gear, mobil ini dibuat perusahaan untuk eksperimen dengan kecepatan mobil 100 km per jam, dan dapat ditempuh di bawah 3 detik. Tapi nggak sembarang orang loh yang bisa mengoleksi mobil ini, Bugatti Veyron dibuat secara terbatas dan memang tidak ditujukan untuk komersial. Jadi jangan heran kalau perusahaan asuransi tidak berani menjamin mobil ini. Ini sih, emang mobil para sultan ya tolovers? Nomor 5 La Ferrari La Ferrari adalah mobil sport hybrid dari pengembang otomotif asal Italia, Ferrari. Mobil dan nama mobil ini secara resmi diluncurkan pada acara Geneva Auto Show 2013. La Ferrari hanya diproduksi sebanyak 499 unit, dan setiap unitnya berharga lebih dari 1 juta USD. Kecepatan Ferrari dapat menembus hingga 350 km per jam, dan mampu mencapai kecepatan 100 km per jam dalam waktu kurang dari 3 detik. Wah, cepat banget ya! Nomor 4 Ferrari F12 Berlinetta Selanjutnya ada mobil Ferrari F12 Berlinetta tipe F152 dengan Grand Tour bermesin tengah depan. F12 Berlinetta memulai debutnya di Geneva Motor Show 2012 dan menggantikan 599 Grand Tour. Mesin V12 Ferrari 6,3 liter yang disedot secara alami yang digunakan di V12 Berlinetta telah memenangkan penghargaan International Engine of the Year 2013 dalam kategori performa terbaik dan mesin terbaik di atas 4,0 liter. Nomor 3 Aston Martin 177 Mobil yang satu ini pastinya akan buat kamu tercengang. Aston Martin 177 adalah mobil sport andalan dua pintu, dua tempat duduk yang dibuat oleh pabrikan mobil Inggris Aston Martin. Mobil itu pertama kali ditampilkan di Paris Motor Show 2008. Uniknya produksi 177 dibatasi hingga 77 mobil aja lho, Tau Wars. Gak heran ya namanya jadi 177. Pada Mei 2012, salah satu dari 77 mobil terlibat dalam kecelakaan di Hong Kong dan dihapuskan dan akhirnya totalnya berubah deh jadi 76. Nomor 2 Laborghini Vinino Lamborghini Vinino adalah mobil sport performa tinggi produksi terbatas yang diproduksi oleh pabrikan mobil Italia Lamborghini. Berdasarkan Lamborghini Vansador, Vinino dikembangkan untuk merayakan uang tahun ke-50 Lamborghini. Itu diperkenalkan di Geneva Motor Show 2013. Saat perkenalan, harganya dibanderol seharga 4 juta dolar Amerika, menjadikannya salah satu mobil produksi termahal di dunia. Nomor 1 Mercedes-Benz G63 Salah satu merek mobil yang pernah menjadi sorotan adalah Mercedes-Benz G63. Mercedes-Benz G63 merupakan SUV mewah dengan beragam fitur canggih yang jadi salah satu kendaraan putra bah kota Dubai. Sayang, mobil ini cukup lama terparkir di luar ruangan, sehingga menjadi sarang burung berpati. Ternyata kotaan burung merupakan musuh besar cat kendaraan Lotolo Works. Apabila menempel dan mengering, bukan tidak mungkin bekas yang ditinggalkan tidak dapat hilang dan membuat wujud kendaraan tak lagi sempurna. Meski mengetahuinya, Sheikh Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al-Makbong justru melakukan hal tak terduga. Nah, itu dia beberapa koleksi mobil kerajaan Dubai. Mana nih yang paling mewah menurut kamu? Feles di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.